Selamat sore kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan ini kita mendapatkan kehormatan narasumber kita yang sangat istimewa, Pak Rahadi Ramlan. Lengkapnya biasanya orang sebut Prof. Dr. Insinyur Rahadi Ramlan. Selamat sore Pak Ramlan. Selamat sore Randy, apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah, Pak juga kelihatan sehat sekali. Jadi kita tahu ini Bapak kan bukan main spektrum karirnya dari BPT, kemudian di Wakil Kepala Bapak Nas, Menteri Ristek, Menteri Perdagangan, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Kita ini baru saja beberapa hari yang lalu memperingati hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Dan kita sebentar lagi juga memperingati tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Kita melihat bahwa peran IPTEC ini sebutnya semakin lama, seharusnya ya Pak ya, semakin penting. Apalagi kalau kita mau embark negara yang tingkatannya mungkin lebih tinggi. Kata orang pinter kan, kalau kita mau ke negara yang lebih maju, maka IPTEC-nya kita itu harus maju. Dulu Pak, saya mau flashback dulu, kita pernah dengar ada yang Bapak-Bapak mengatakan bahwa kalau Bapak Nas itu adalah perencanaan, namanya badan perencanaan, lebih dari sisi makronya sebetulnya, selain dari makroekonomi. Seidealnya itu bergandengan tangan dengan Kementerian Ristek yang membantu dari sisi mikronya. Itu entah benar entah enggak bagaimana itu menurut Bapak. Bapak kan pernah di Bapak Nas dulu, dan sekarang melihat perspektif yang sekarang. Kita mohon dikasih pencerahan, apa artinya itu dulu, dan bagaimana dengan konstelasi sekarang ini. Karena di satu sisi juga kami melihat seperti begini, perencanaan itu artinya dia punya kebijakan yang bisa mengikat kepada masyarakat lebih luas. Dengan konstelasi sekarang, kita sudah tidak punya Kementerian Ristek, tapi yang ada adalah Badan Ristek Inovasi Nasional. Sebagai kepala badan, tentunya beda dengan menteri. Kalau menurut emat saya, ini yang terbatas pengetahuannya. Kalau badan itu kan lebih pengaturan ke dalam. Kalau tahu ada dia berbuat aturan, aturannya bentuknya adalah merupakan standar, bukan kebijakan yang minta keluar. Ada Kementerian Dikbud sekarang Jerman Dikbud dan Ristek. Tapi kalau kita lihat di dalamnya, kelihatannya Ristek yang dilingkupi oleh Kementerian Dikbud ini hanya riset di perguruan tinggi. Padahal Ristek ini bukan hanya LPND dan juga bukan hanya di industri. Tapi masyarakat luas itu juga ada yang secara kelompok, perorangan. Mereka juga melakukan Ristek di forum ini, kita beberapa kali ada orang yang secara sendiri, mendiri dia mencoba membuat inovasi, seperti begitu. Artinya spekturnya sangat luas. Kita ingin mereka juga ternahungi dengan kebijakan-kebijakan yang bisa menumbuhkan mereka. Siapa lalu Pak yang menaungi sistem epek nasional kita secara keseluruhan? Pak, maaf kalau saya bicara terlalu panjang soalnya. Ini bukan pendapat, lebih kepada mau mengadu. Jadi gini, Wendy, ya memang kita harus melihat. Saya enggak tahu mau melihatnya dulu, yang pertama yang dulu atau yang sekarang dulu aja. Mungkin saya lebih melihat keadaan sekarang aja dulu. Karena kita kan berubahnya sudah terlalu banyak sejak berapa puluh tahun. Sekarang ini kita ditentukan oleh dua organisasi atau dua kelembagaan. Yang satu ada BRIN, yang satu Kementerian di Kementerian di Kementerian. Kalau kita berbicara epek atau epek atau ristek. Kalau kita membaca kedua perpres mengenai organisasi tersebut, tidak ada satupun organisasi yang bertanggung jawab atas menentukan kebijakan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau science and technology policy. Seperti tadi Wendy katakan, yang ada itu selamanya dikaitkan di Kementerian di Kementerian di Kementerian 3Stek itu dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu epek yang ada hanya di Kementerian. Jadi tidak ada epek secara nasional. Ini saya katakan, saya berdiskusi dengan beberapa kawan yang saya anggap yang lebih muda, tapi lebih pengetahuan luas, mantan menteri dengan AIP, bahwa kita mengalami kevakuman saat ini lembaga yang berumuskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang jadi masalah utama. Karena kalau kita bicara science, technology policy, atau ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan ini bukan hanya menyangkut di pemerintahkan, tapi juga menyangkut siapa saja yang melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sekarang ini banyak sekali dipasarkan. Mulai yang disebut penelitian-penelitian kecil, besar, dan lain-lain. Jadi ini yang satu pasar yang kita hadapi sekarang ini. Kalau kita tarik garis ke belakang, ada masalah utama yang dikaitkan anggap saja sekarang dengan RPND, BUMN, dan lain-lain. Adalah sistem keuangan kita sendiri. Kita itu belum hampir tidak ada penelitian yang bisa berlangsung multi-years yang panjang. Tidak ada penelitian yang harus selesai satu tahun. Kita mempunyai multi-years. Satu paket yang bisa panjang untuk mengadakan penelitian kadang-kadang lima tahun, lima tahun, dan mungkin juga tidak berhasil, tapi penelitian itu tidak ada penelitian yang bisa saja. Ini kan dimungkinkan. Ini yang berinovasi dari penemuan, dari penelitian, yang berinovasi dari penelitian engineering. Ini, kita tidak mempunyai mekanisme bagaimana mendanai mereka untuk mengimplementasikan yang lalu masuk ke pasar. Dulu itu yang biasanya di negara-negara lain itu ada yang namanya modal ventura atau venture capital. Venture capital ini membiayai sebetulnya bagaimana para penemu inovator ini bisa mendapatkan barangnya itu marketable. Kenapa saya butuh modal ventura? Karena dari produk yang dihasilkan, dari satu cipta yang dihasilkan itu, tidak 100% bisa menjadi marketable. Kalau saya 60% saja sudah untung. Jadi sampai diharus menanggung ini. Biasanya yang menanggung ini adalah para venture capital. kita masih menggantungkan dari dana-dana hibah atau juga yang disebut angel investor. Orang-orang kaya yang mau lihat, aku masuk ke rumah. Kita nampakkan ke angel investor. Ini kan tidak terstruktur. Jadi jangan bayangkan para inovator kita, saya banyak yang terlambat-lambat ambil petik, saya di daerah-daerah yang menemukan kemarin misalkan ingin mengembangkan pengiriman barang tanpa orang, jadi Jogja, setelah Alex. Bagaimana bisa menjadikan barang ini bisa diproduksi masal dan dipasarkan. Itu dana. Sedangkan mungkin fasilitas produksinya ada. Ini kalau kita mengenai financing-nya. Saya tahu Wendy inginkan dulu itu antara polisi dan pelaksanaan itu di satu tangannya. Jamannya Pak Bimani Sek, Kepala BIPT. 25 tahun kita menjalankan. Sejak tahun 1980, 70 sekian, 76, hampir 25 tahun. Tetapi itu kan jadi pertama yang menjadi masalah adalah tidak ada check and balance. Tidak ada check and balance. Itu yang menjadi masalah. Kawan-kawan kita di para ekonom atau keuangan tidak ada check and balance-nya. Dan kedua, teknologi-teknologi atau imu pertahuan yang ingin dikembangkan sangat tergantung dari orang itu. Bukan lembaga. Soalnya waktu itu yang maju apa? Aeronautics. Kita mungkin ketinggalan bioteknologi. Ketinggalan sekali dengan keuangan. Tidak dikembangkan. Jadi memang ada gap waktu itu dan yang paling penting check and balance-nya tidak ada. Kalau sampai di situ, Pak ya. Sampai di situ. Jadi maksud saya gini. Tadi Bapak bilang mengenai lembaga Ventura, Angel Capital. Itu kan karena si ekosistem di negara maju itu memang sudah cukup mature sehingga Angel Investor Ventura itu ada. Nah di negara-negara yang masih baru berangkat ini seperti kita ini mungkin perlu intervensi dari pemerintah bentuknya lain. Itu barangkali waktu dulu, Pak. Kenapa bentuk intervensinya? Ya sudah dirangkap sekaligus dulu lah. Di awal. Nanti pada suatu ketika direstrukturisasi seperti itu. Tapi mungkin restrukturisinya sudah lambat. Saya serpengar menyarankan ya. Daripada uang itu banyak. BUMN aja. BUMN itu kan mempunyai uang-uang yang biasanya dipakai untuk apa itu. CSR, Pak. Kenapa CSR-CSR itu? Daripada CSR itu kadang-kadang saya tahu sekalilah hanya teknologi-teknologi kecil yang hampir tidak mempunyai impact pada ilmu pengetahuan. Kenapa nggak dikumpulkan menjadi satu venture capital? Dan ini dibutuhkan ya venture capital ini. Saya sebelum terjadinya pandemi ini, saya tuh hampir tiap hari berkunjung di yang namanya anak-anak yang di komputer berkumpul itu. Oh, di startup apa itu? Startup, di kafe shop-kafe shop, di mana-mana, kumpul mereka itu. Yang saya perhatikan, saya lihat mungkin di Jakarta itu di jalan Senopati, di jalan, itu puluhan fasilitas itu. Di beberapa co-working space yang saya perhatikan, ada selamanya satu kamar atau dua kamar di sini orang Singapura atau di sini orang Malaysia. Mereka apa? Mereka hanya mengalasi, kalau melihat bahwa ada satu kumpulan menghasilkan satu pemikiran yang baik, dia drop uangnya sebagai venture capital. sebab itu banyak sekali hasil. Anak-anak ini sekarang harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Singapura. Tapi tidak ada satupun venture capital di Indonesia. Menurut informasi yang saya dapat, makanya tidak ada peraturan perbankan kita yang memungkinkan lahirnya venture capital. Saya pernah ngobrol sama kawan bankir, katanya gini, ini aja anekdot. Dia bilang, bank itu agak kejam untuk orang susah, tapi baik untuk orang besar. Maksud lu gimana? Dia bilang gini, Pak, kalau orang kecil, apalagi pemula itu, mau minta pinjam uang ke bank, mekanismenya aja kolateral. Dia harus ada jaminan. Tapi kalau you bawa datang, bawa proyek, bawa FS, bakal 1 triliun, 2 triliun, kan nggak mungkin kolateral. Yang lu diberikan adalah si proyeknya itu sendiri. Lu malah nggak ada resiko di situ. Asalnya dia bilang gitu lah. Jadi kalau lu meminjam 100-200 juta, mati lu surat rumah lu, taruh-taruh, katanya. Itu betul. Saya memang nggak sebuah baik hal-hal demikian. Soalnya itu kita nggak maju-maju. Itu satu. Yang kedua adalah memang para industriawan kita sendiri. Ini berkali-kali saya nyampaikan. Sebagian besar industriawan kita adalah pedagang. Asal pedagang. Yang dulu menjual barang-barang impor sebagai distributor, dia tidak mau ambil resiko mencoba barang baru. Apalagi yang jelas pasarnya. Sehingga kalau kawan-kawan saya datang, saya pernah mengalami yang betul-betul saya alami. Yaitu mesin pertanian sederhana. Perusahaannya nggak mau. Dia pergi ke Cina, akhirnya beli dari Cina, lalu mengelai, seolah-olah lisensi. Karena sudah persis yang di Cina ini sudah jalan. Sedangkan desainnya orang-orang kita ini belum tentu jalan. Jadi memang ada permasalahan. Sebab itu kita itu kalau menurut saya BUMN ini yang harus... Dia bukan industri, mereka adalah pedagang. Mungkin hanya satu-dua yang betul-betul tadinya pendagang menjadi industri. Saya menyebut saja nama Polytron. Ada yang dilematis. Barusan yang di sesi sebelumnya, di sesi kita yang keberapa 42. Ada anak perusahaan dari PT.Lan, namanya Land Railway System. Dia bikin signal. Nah, ini pikiran yang kita bersama-sama harus kita pikirkan. Karena tipikal di tempat lain. Mereka bilang, kalau sudah ada TKDN-nya, sampai prosentasi tertentu, mereka akan dapat, katakanlah sedikit privilege dalam tender. Sehingga mereka bisa lebih kompetitif. Nah, sekarang kan yang kita mikir adalah untuk usaha mencapai TKDN tertentu itu, dia kan harus melalui anak tangga. Pada saat dia menapak anak tangga itu, tentu TKDN-nya kecil. Nah, pada saat itu dia justru dibiarkan untuk... Akhirnya dia kalah dengan katanya, Pak, perusahaan swasta Indonesia. yang juga bisa mendeliver hal yang sama. Kalau dia menang, orang swasta itu, dia akan beli dari luar. Nah, ini kan dilematis sekali. Bapak, Menteri Perdagangan. Dulu yang paling dominan. Dulu kan kita punya Menteri Muda urusan produksi dalam negeri. Dan di PASEC ini ada yang namanya Tim Kepres 10. Ya, betul. Pak Ginanjar dulu, Pak. Pak Ginanjar pada Armonot. Saya kebetulan anggota mewakili BPPT. Itu yang paling menuntukkan kalau saya. Kita kadang-kadang, kenapa harus tender terus gitu loh? Waktu kita sendiri gitu. Ya, ya. Benar. Kenapa harus tender, tender diberi langsung berulimik. Dan waktu itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita ciptakan. Mulainya PT. Kereta Api. Tapi itu kan karena dulu kita langsung nunjuk aja namanya PT. Kereta Api itu. Untuk melaksanakan produk tertentu. Atau land dulu, land juga. Kita buat yang sama. Kalau yang swastanya dulu, Bukaka itu sering sekali kita kasih kerjaan. Tanpa satu tender gitu loh. Kita memang ingin kembali menghidupkan ini harus ada keberanian ini. Iya. Pak padahal aturan elang cuma kepres, Pak Pak harusnya sebetulnya dengan mudah. Mudah sekali. Membentuk brain aja hanya dengan perpres. Organisasi, walaupun biasanya ada undang-undang. Jadi emang ada hal-hal. Saya kurang tahu deh siapa sekarang yang bisa dominan di pemerintahan ini untuk menyuarakan ini. Tapi kalau tidak ada Pak ya, maksud saya ini kan kalau yang mengeluh ini kan bukan hanya swasta Pak ternyata. Yang mengeluh itu justru BUMN. Indusnya juga mengeluh. Kan unik. Uang dari pemerintah APBN lewat proyek pemerintah kementerian yang ikut tender salah satu adalah BUMN. Entoh dia susah juga dapat itu. Sementara dengan aturan perlelangan ini sih, tanya ke tim pro lah kalau kita bilang ke PPK sekarang. Pak saya nggak berani nunjuk, Pak. Karena hal yang sama kalau dibandingkan ini harganya lebih murah. Standart yang masuk harganya lebih murah. Kalau saya nunjuk yang sana mungkin salah lagi nanti. Jadi tetap harus ada yang melihat ini, maksud saya tidak bisa dibiarkan. Karena kalau terus menerus dampaknya makin ke hulu, makin ke hulu Pak ya juga mendiskaris seorang melakukan inovasi dan lain-lain. Sebagai contoh tadi ya masalah satu perusahaan yang mempunyai capability. Saya hanya kebetulan mengikuti beberapa industri komponen pesat terbang, tier 3 atau tier 2. Kesukaran mereka adalah, saya kebetulan ketemu dengan procurement team dari Airbus. Sebelum mereka itu di-approve sebagai bisa open supply, mereka akan di-approve dulu oleh pihak Indonesia. Berbagai kriteria bahwa termasuk ISO, termasuk standart. Ini ada kesukaran industri-industri Pokemon mengah yang berteknologi tinggi ini untuk mempunyai modal, mempunyai uang, untuk bisa mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut sebelumnya bisa mendapatkan supplier menjadi satu perusahaan lain. Ini tuh nggak bisa, nggak ada yang bantu. Betul. Saya udah, saya sama Pak Cepi kebetulan, udah rasanya udah capek ngomong. Ya itulah, makanya kita senang Bapak itu selain dari sisi pemerintahan, Bapak kan pengalaman juga langsung juga pernah sebagai pelaku di bidang industri. Saya belum menyebut, mungkin saya takut-takut. Sekarang Bapak yang udah buka, Bapak kan ternyata bergerak atau pernah bergerak di situ juga. Jadi saya pengen tahu dari sisi kacamata orang yang diatur, dari sisi kacamata yang diatur dari para industri ini, apa sih yang kita diharapkan. Sebenarnya kan kebawahannya sama, Pak ini ingin maju, pemerintah juga tentunya ingin maju. Tapi rupanya untuk bikin mereka maju ini selalu kita kok nggak pernah bisa nembus keruotan yang kita buat sendiri itu, Pak. Itu memang susah. Ada keruotan yang kita bikin sendiri di berbagai peraturan. Kita menurut sedikit. Yang bikin peraturan siapa sih? Pada dasarnya adalah pembuatan undang-undang. The law makers. Law makersnya DPR. Mungkin 80% politisi. Ya, Pak. Yang mungkin waktu mau bikin undang-undang pun tidak terlalu dia menggunakan konsultan-konsultan. Saya nggak tahu gimana bentuknya konsultan. Saya hanya lihat aja dari undang-undang bahwa mengenai ikmum utama teknologi ini, nomor berapa, lalu keluar blind segala macam, itu kelihatannya tidak ada satu arah yang jelas keinginan masyarakat yang ada di undang-undang itu. Undang-undang mah keinginan masyarakat. Bukan keinginan partai politik. Wujudkan. Jadi emang ada masalah itu. Yang kedua tadi kita menyinggung. Kamu pernah menyinggung mengenai masalah hubungan. Dulu ada Mbak Penas, ada BPT. Jangan lupa waktu itu jalan kita masih punya GBHN. Jadi ada GBHN induknya dulu yang menjadi arahan baik dari segi ekonomi, atau maupun yang mikronnya ke teknologi itu diterjemahkan. Sehingga ada kejelasan dulu kita itu mau ke mana. Karena saya pernah di MPR juga menyusun GBHN. Kebetulan saya di komisi yang menangani masyarakat ekonomi. Harus kita menunjukkan rakyat kita ingin apa. Itu ada di GBHN. Sekarang kita nggak punya ini. Jadi seolah orang yang pemerintahan mempunyai keinginannya sendiri, yang saya nggak tahu apakah berkesinambungan, apalagi ganti Menteri dan juga kebijakan. Karena tidak ada pegangan utamanya. Lagi-lagi Pak, mungkin ini kos dari sistem demokrasi yang kita pilih. Saya lihatnya gini juga. Kalau dulu Bapak yang menyusun GBHN, ya kecil-kecil kita mudah-mudah terlibat juga di dapur yang itu di GBHN, Pak. Namun yang kita lihat adalah proses iterasinya bukan main. Proses iterasinya dan melibatkan masyarakat itu bukan main. Ada hal-hal yang sifatnya politis akhirnya ditentukan secara politis. Tapi kita jangan lupa bahwa pada saat dikandungan dari satu undang-undang itu, tidak semuanya bersifat politis, tapi banyak juga hal yang bersifat teknis masuk di situ. Karena pada saat hal yang bersifat teknis, maka harusnya dia menjadi politikal netral, Pak. Itu yang kita harapkan itu seperti itu. Dalam banyak hal saya lihat bukannya rindu masa lalu, tapi dalam hal dulu proses itu dijalani kelihatannya, Pak. Kan saya waktu diskusi sekali di tempat kalian juga. Saya agak menyinggung kenapa dalam waktu menyusun BRIN dan lain-lain, kalau IT, Akademi Perketahuan Indonesia itu tidak ngomong. Itu kan sebenarnya tempat orang-orang yang pintar di Indonesia. Orang paling pintar. Saya memang bicara sama Satrio. Pak, kita memberikan masukan tapi tidak didengar. Itu kembali. Hal-hal yang teknis, yang harusnya diterima sebagai masa teknis, lalu dipolitisir. Jadi hilang itu. Sehingga kemarin itu waktu, ini hanya pikiran saya, saya bilang Pak Satrio, begini aja deh, karena kita nggak ada teknologi palsu, siapa yang membuat. Kenapa IP aja dia bikin? Saya nggak tahu ini lebih terlalu jauh barangkali. Ada sebagian bilang bahwa, kan semua sudah disalurkan, suara rakyat, suara pada pemangku kepentingan lewat DPR. DPR dengan pemerintah bikin undang-undang, itulah selesai. Nah, memang pada saat rakyat milih DPR, kita udah menyerahkan itu. Tapi kan istilah orang itu, yang kita menyerahkan, tapi kan kita tetap boleh memberi masukan di satu sisi, Pak. Wajib juga, sebetulnya. Di sisi lain, dari sisi DPR ini juga harus open-minded, dalam arti 500 orang itu bukan otomatis mewakili 2,5 juta, dalam arti 250 juta, dalam arti pemikiran. Harus terbuka juga. Nah, proses ini yang kelihatannya proses uji publik, bicara dengan publik, terutama dengan para stakeholder yang memang punya kompetensi, Pak. Bukan hanya tadi Pak Satrio bilang tidak didengar, tapi saya bayangkan kalau toh didengar, tapi bukan cuma didengar, didengar tapi masukkannya direken. Kita mengandung demokrasi yang sekarang ini. Jadi rakyat itu menunjuk perwakilannya melalui partai politik. Tetapi kadang-kadang lupa yang sudah di DPR mewakili partai politik, ya lupa bahwa sebenarnya dia mewakili rakyat. Jadi saya selamanya intergeri, yang diwakili seolah-olah partai politiknya. Dulu itu menangani itu dengan GBIH. GBIH itu kan dirumuskan, pencarian datanya oleh Sekjen Wanhan Kamas. Selama 15 tahun dia keliling ke daerah kemana-mana, mengakomodasi pengennya rakyat ke Indonesia. Baru setelah itu terkumpul, diserahkan dulu kepada Bapak Penas untuk mengadakan perusunan. Baru diserahkan kepada partai politik, masyarakat, sebelum diadakan sidang MPR. Itu dulu tuh mekanismenya. Bukan ujung-ujung oleh MPR dibikinnya. MPR itu menerima sesuatu yang sudah bisa. Sekalipun kan waktu itu dulu ada sempat lapat-lapat bahwa akan menghidupkan lagi GBIH sampai sekarang mungkin belum terlaksana. Salah satu argumen tidak terlaksananya adalah, kalau tidak salah, sekarang zaman perubahan itu begitu cepat. Jadi kalau kita bikin GBIH mengunci selama 5, bahkan dulu mungkin 25 tahun, itu mungkin terlalu kaku. Jadi sehingga sudah cukup RPJM saja. Misalnya RPJP tidak tahu. Tapi kalau RPJM lalu kaitannya dengan anggaran. Iya, itu sepatutnya. Kita juga jatuh part. Enggak ada riset yang dalam waktu pendek. Sekarang pikiran kita, ada dua hal yang saya pikirkan. Apakah kita akan menyelesaikan ke mana sains dan teknologi polisi kita, atau kita secara pragmatis saja melihat apa yang kita butuhkan, dan lalu kita tarik mundur. Misalkan saja. Kita punya problem yang selamanya dimintakan oleh Presiden Jokowi. Mobil listrik. Apa aja yang dikerjakan dari segi riset dari segala macam, untuk supaya kejadian mobil listrik buat Indonesia. Mereka mengatakan selamanya, kita sudah mempunyai yang disebut roadmap. Saya baca roadmap. Roadmap itu nggak ada isinya apa-apa selain daftar. Memang kalau saya menciptakan sesuatu, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi apa yang mau dicipta, apa yang akan dikuasai oleh kita tidak jelas di dalam roadmap. Jadi kalau menurut saya, misalkan itu hanya contoh saja. Misalkan sekarang pangan. Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa dia membuat food estate di beberapa tempat. Mendukung food estate itu apa? Perlu riset apa? Apakah saya mereset mengenai bibit? Atau apakah saya akan mengizinkan GMO masuk Indonesia? Genetik modifikasi objek, apakah itu? Kan kita tidak ada. Mengenai GMO hanya tidak ada keputusan apa-apa. Saya dengar GMO itu ya sudah terselas-selas itu saja. Nggak tahu, orang-orang kita sudah makan kedelai GMO semuanya. TMP itu hampir semuanya kembali GMO dari Amerika. Jadi ada itu pangan. Apalagi dalam menghadapi COVID-19 itu. Harusnya besar-besaran saja kita. Mau riset apa lagi? Kebelakangnya bagaimana? Ke depannya bagaimana? Buat tim lah. Masa nggak ada setim? Apalagi itu. Presiden saya masih punya empat tahun ini. Apa tiga tahun. What do you want? Jadi kita secara pragmatis, tujuannya kita jelas, kebelakangnya apa yang harus mendukung. Karena saya agak khawatir terus tanya Pak WNJ. Belum tentu ada keberanian menentukan lembaga apa yang akan menentukan kebijakan ilmu putra. Yang saya khawatirkan justru. Ini akan dijadikan. Jadi menjadi super power lagi. Check and balance-nya susah sekali. Apalagi dulu ada pemikiran semua lembaga yang ada mau dilebur digabung. Itu yang saya menentang pada pertemuan yang lalu. Saya menentang keras. Bahwa itu nggak benar dilebur itu. Saya rasa DNA-nya masing-masing lembaga itu udah terbentuk. Begitulah.